Intro Hari ketiga peringatan hari ulang tahun Dewi Chu Shin Niu Niu dan Hua Chu Niu Niu digelar malam ramah tama dan hiburan yang dihadiri sejumlah tokoh-tokoh Tiongkua Pekanbaru Terlihat hadir ketua payuguban sosial marga Tiongkua PSMTI Riau Stephen Sanjaya ketua perwalian umat buddha Indonesia Walubi Riau Kong On dan ketua Walubi Kota Pekanbaru Alek Siddiq Tampak juga tokoh wanita Tiongkua Pekanbaru Tintin bersama para perwakilan ormas-ormas Tiongkua Pekanbaru serta tokoh-tokoh agama Buddha dan tokoh masyarakat setempat Acara ramah tama ini digelar di Viera Long Hong Kiong Jalan Kotong Royong Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki pada Senin Malam 29 April 2024 Acara malam ramah tama ini diawali dengan makan bersama sebagai momentum menjalin hubungan silaturahmi antar umat beragama yang berada di sekitar lingkungan Viera Long Hong Kiong Acara dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Panitia dan Ketua Yayasan Bunda Tara Bapak Ibu yang saya hormati Semoga dengan merayakan ramah tama ini Kita sebagai umat beragama semakin erat diantara sesama kita dan tokoh masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru ini Ada pun sumber dana yang kami dapatkan merayakan acara ini tentu tidak terlepas dari sumbangan TMU Donator sponsor yang selama ini cukup setia mendukung kami dalam rangka setiap acara kami baik dalam rangka apapun selama ini sangat mendukung kami dan sponsor-sponsor yang selama ini semoga mendapatkan berkah daripada Dewa Dewi yang ada di Vihara Long Hong Kiong terutama Dewi Cu Si Niu Niu dan Hui Cu Niu Niu juga termasuk Tuhan Yang Maha Esa yaitu di Kongcok Sekedar menyampaikan bahwasannya tahun ini kita telah berhasil membeli lahan parkir tempat di depan dan sekarang dalam proses penimbunan disini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para Donator mengenai program kerja Vihara kita ini salah satu yang ditanangkan adalah mengadakan les mandarin tapi dengan harapan kita dapat menambah bangunan bangunan tingkat dua ketua Walubi Riau Kong On mengucapkan selamat atas perayaan hari ulang tahun Dewi Cu Si Niu Niu dan Hua Cu Niu Niu yang dilaksanakan Yayasan Bunda Tara dan Vihara Long Hong Kiong Pekan Baru Kong On berharap Vihara Long Hong Kiong selalu eksis dan membawa kebahagiaan kepada seluruh makhluk kepada umat yang datang Kong On berharap untuk selalu mendukung kegiatan Vihara sehingga Vihara semakin maju Kong On juga memberikan apresiasi kepada Vihara Long Hong Kiong yang telah merayakan hari ulang tahun Dewi Cu Si Niu Niu dan Hua Cu Niu Niu dengan kegiatan yang bermanfaat diantaranya penggalangan dana untuk melengkapi fasilitas dan berbagai kegiatan sosial Vihara Dewi Cu Si Niu Niu yang dirayakan dengan meriah pada malam hari ini Vihara Cu Si Niu Niu ini dibawa perbinaan Yayasan Bunda Tara dengan Viharanya Long Hong Kiong yang kita harapkan Vihara ini selalu eksis membawa kebahagiaan kepada manusia sehingga kita semua tercerahkan dapat kebahagiaan alamnya acara ditampilkan sangat bermanfaat dalam tiga hari ini ada tujuan-tujuan mulia dalam penggalangan-penggalangan misalnya dana-dana untuk perluasan dan kegiatan-kegiatan sosial Vihara jadi sangat bermanfaat kita harap juga masyarakat yang lainnya juga bisa segera datang memberi apresiasi dan mendukung harapan untuk umat sendiri gimana Pak? oh iya kita mengharapkan umat di sini dengan eksisnya Vihara ini semakin berkembang semoga masing-masing bisa mensolidkan diri bisa bingkat diri saling mendukunglah semua kegiatan Vihara sehingga kedepannya Vihara semakin tajuk semakin berkata ucapan selamat juga disampaikan salah seorang tokoh wanita Tionghoa Pekanbaru Tintin acara hiburan diisi dengan penampilan artis Tionghoa Pekanbaru dan penarikan undian dengan hadiah utama sepeda listrik dari Vihara Longhong Kiong Pekanbaru dari Antoni ini TV Riau mengabarkan selamat menikmati